Ibadah Perayaan Natal Gabungan Gereja Sekabupaten Nabire dipimpin langsung oleh Pastor Vincentius Budi Nabiha, projo dan didampingi oleh hamba Tuhan lainnya. Gegiatan ibadah berlangsung di Aula Yusuf Gereja Katolika SK Meriam Nabire selasa 28 Desember 2021 kemarin. Ketua Panitia Natal Gabungan Gereja Sekabupaten Nabire, Pendeta Mordekai Oila STH mengatakan bersyukur kepada Tuhan, mulai dari persiapan hingga kegiatan perjalanan baik. Selain itu disampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nabire, serta denominasi gereja yang telah terlibat dan ikut ambil bagian dalam kegiatan Natal. Kedepannya tahun baru, datang semua anugerah Tuhan, kita bersemangat, melayani dan semoga Tuhan memberkati. Seluruh persiapan sampai kepada hari-hari belakang pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada semua pihak, baik itu pemerintah Kabupaten Nabire, tapi juga dengan semua di dunia segereja. Kedepannya dan ketiga pemerintah yang semua boleh bergantungan tangan, mendukung dengan segala yang baik upaya untuk sisi kegiatan pada hari ini, kira-kira alam dan putra mata, Yesus-Kesus memberkati kita semua. Bupati Nabire, Mesak Magai, Yesus MSI menyatakan, inisiatif Bupati sebagai apresiasi kepada hamba-hamba Tuhan, baik gembala, pendeta, kata gis dan pastor, bisa menyukseskan Natal tahun 2021. Gereja sebagai mitra pemerintah selanjutnya program pembangunan ke depan di Nabire, tidaknya bisa didukung doa secara material agar ke depan bisa berjalan lancar, serta Bupati mahu dukungan doa. Ada suku terasing di Nabire, yaitu AUC, untuk difasilitasi sehingga mereka bisa seperti kita. Natal kali ini, ada berapa tubuh, berapa jalan, itu dihiasi oleh Natal, bahkan juga lancar, 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 itu dihiasi dari berbagai kalangan, anak-anak muda untuk teman diri. Pemerintah yang dibalik, adalah dari teman-teman dari muslim, mereka ini ringgu untuk pembangunan ke depan di Nabire ini, Kepolres Nabire AKPPI Ketut Suwarnaya mengatakan, kalender kamtip mas ada di setiap tahun hari raya Natal dan tahun baru, dengan tujuan umat Nasrani bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Polres Nabire bahkan menurunkan 200 personil di backup TNI, 60 personil sehingga puji Tuhan Natal berjalan aman, dan menghimbau seluruh masyarakat Nabire, agar di akhir tahun jangan berlebihan, karena saat ini kondisi Nabire dan seluruh Indonesia masih ada COVID-19. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan, kegiatan kepolisian baik sudah diperas sebelum kegiatan kepolisian, sebelum Natal maupun tahun baru, maupun saat Natal maupun pasca dan menjelang tahun baru. Ini sudah kita memimpin dan identifikasi apa yang menjadi sebuah potensi-potensi kanduan, sehingga dari sana kita melakukan strategi dalam rangka pengamanan. Ada pun beberapa personil yang kita libatkan, yaitu baik dari TNI, Polri, Polres sendiri, yaitu Polres kurang lebih 200 personil. Ibadah perayaan Natal diadiri Bupati Nabire, Kapolres Nabire, Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja, BKS AG Kabupaten Nabire, serta Hembat Tuhan dan Undangan, kegiatan ibadah Natal Gabungan berjalan aman dan hikmat.